Nama aku yang ada pada aku Kalau tadi mama lihat ya di kolom komen itu ya Udah pada on nunggu ini, webinar malam ini nih ya Yang bakalan disampaikan langsung sama psikologi kita Yang cantik banget ada Dari kakak Dianda Azani Nah sebelumnya disini itu ya mama gak sendirian nih Mama ditemani sama pakarnya bunda-bunda nih Pasti ya sobat badak semua udah pada kenal Udah ada di samping mama ada bunda Vita Halo bunda Wah sepertinya sebentar ya bunda Vita nya belum di ini Bentar ya mama itu kan dulu Nah udah bunda Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama terima kasih atas bantuannya Aku dari tadi ngetik-ketik kok gak bisa nih Kenapa nih Waalaikumsalam bunda Aduh si bunda ini cantik ya Walaupun udah malam yang bukannya sangat cerah sekali nih malam hari ini Mama juga kok kamu ini banget sih sekarang Make upnya bagus banget dilihatnya mak Mama kita hari ini mau ngapain sih malam hari ini mak Ini ini loh tadi mama udah kasih tau nih ke sobat badak-sobat badak semua nih bunda Vita nih Kalau misalnya malam ini tuh ada webinar sama kakak Dianda Azani nih bunda Vita Nah ini dia nih kak Dianda Azani nya sepertinya udah ada Kan kalau kata pepatah tidak kenal maka tak sayang ya makanya kita kenalan dulu gimana mak Betul Kalau udah kenalkan nanti bisa sayang gitu ya Makanya Coba kita tanya-tanya dulu sih kak Dianda nya nih Selamat malam kak Dianda Azani Halo selamat malam Halo mama ketemu lagi Wah semua udah pernah ketemu sama mama rupanya ya Selamat malam kak dianda Ma'um ya ini makanya mama pake koli selalu karena mama tuh suka tiba-tiba lupa gitu Ah mama ya Ah mama nih gitu deh Makanya mama banyak dulu minum biar ini biar ingat terus ya Oke Oke bunda Vita siap Kak Dianda nih gimana kabarnya sehat ya kak Dianda ya Sehat alhamdulillah Sehat ya Kita nih mau ini ya mengatasi atau menghadapi suami introvert ya bener gak sih Iya siapa nih yang suami introvert Coba disini sobat badak siapa yang pasangannya introvert nih siapa yang bunda-bunda disini siapa yang suaminya introvert Pas banget ya nonton webinar ini ya karena kita juga ntar akan bagi-bagi Saldo OVO atau GOPE ya mak ya Betul Untuk tiga orang ya untuk tiga orang yang beruntung masing-masing mendapatkan Rp50.000 ya Totalnya ada Rp150.000 ya mak Betul pastinya nanti yang mendapatkan itu yang beruntung itu tuh akan kita berikan pertanyaan dulu bunda Vita Mungkin nanti akan ada dari mama satu dari bunda Vita satu mungkin nanti dari kakak Dianda nya juga mau kasih satu kali ini ya buat sobat banget ya oke Oke biar adil kita kan satu-satu kan Iya kan satu-satu biar adil kita ya oke deh mama kalau gitu gimana kalau langsung aja karena kayaknya ini sobat badak semua yang ada disini udah pada gak sabar nih Apa yang dengerin webinarnya kak Dianda Azani ini Iya bener soalnya tadi mama lihat dikomentar ada banyak yang nungguin Nah oke deh kalau gitu langsung aja kita persilahkan ya kak Dianda Azani kita berikan waktu selama 45 menit Oke halo semuanya sobat badak gimana kabarnya Mudah-mudahan sehat ya hari ini nih yang suami-suaminya ya Kalau diajak ngobrol diem ya kan Kalau dibawa ke tempat keluarga gitu minggir pelan-pelan terus udah gitu gak balik-balik lagi Ayo mari ngumpul ya Kita bahas cara menghadapi suami yang introvert Nah jadi kenalan dulu nih sama introvert kan kalau di internet kali banyak ya introvert extrovert tuh apaan sih sebenarnya gitu ya Kita akan bahas nih di sesi ini kita akan bahas sebenarnya pernikahan atau perkawinan itu apa aja sih sebenarnya pilar-pilarnya Nah loh kita lihat dulu nih satu-satu pilarnya apa Abis itu kita kenalan sama introvertnya baru deh kita paham gimana nih cara menghadapinya Sama kemungkinan masalahnya Oke Nah pertama nih 6 pilar pernikahan bahagia dan sukses Bahagia dan sukses pengen dong pastinya ya Kita punya pernikahan yang happy ya Yang tenang terus yang saling percaya gitu Ternyata katanya ya 6 pilar utama itu adalah pertama komunikasi Komunikasi itu bisa ngobrol sama pasangan Bisa mencurahkan isi hati Bisa menyampaikan kegundahan ya kan Diskusi kalau ada masalah nanya gitu Jadi ini jalan nih komunikasinya di dalam pernikahan Kalau ayah sama ibu gitu ya atau suami sama istri nih komunikasinya udah oke Ya biasanya komunikasi sama anak sama keluarga besar juga oke Terus yang kedua kejujuran Kan pengen banget ya tentunya kita jadi di dalam keluarga itu Suami istri jujur ya sehingga kita bisa dapat percaya Nah loh ini kepercayaan Jujur ya sehingga bisa langgeng long lasting ya Terus kita bisa percaya ya Lalu yang berikutnya adalah cinta kasih Jadi dalam pernikahan juga kita mesti latih terus Kita mesti jaga terus gitu ya Ingat-ingat terus zaman waktu pas sebelum nikahnya gimana Kemudian zaman pacarannya mungkin Awal-awalnya gimana Apa aja sih yang baik dari dia Supaya tetap tumbuh nih rasa cinta kasih Supaya tetap lengket Supaya tetap enak Terus hubungannya sama pasangan Rasa hormat juga Jadi walaupun kita pengennya setara Tapi tetap rasa hormat tetap harus dijaga Tergantung nih gimana nih nilai-nilainya dalam keluarga Dalam keluarga besar masing-masing tuh bisa ada perbedaan Values atau nilai-nilai ya Kita sesuaikan aja si rasa hormat ini Sesuai dengan keluarga nih Kita mau bikin keluarga dengan values yang seperti apa Jangan lupa terakhir kesetiaan ya Jadi kalau udah setia Komunikasinya jalan Jujur Cinta kasihnya kejaga Ada rasa percaya dan hormat ya Insya Allah nih Pilar pernikahan Bahagia dan sukses Bisa nih tercapai Nah Ada lagi nih yang bilang Empat pilar pernikahan lainnya Ya pilar supaya tetap terjaga Cinta kasih juga nih Ada keterbukaan di dalam komunikasi Jadi komunikasi bukan hanya sekedar Ngobrol aja gitu ya Rutinitas Ngecek nih misalnya Besok mau sarapan apa gitu ya Berangkat jam berapa Rutinitas banget gitu Jadi kita perlu juga ada keterbukaan Curhat gitu ya Sama suami curhat Terus cerita gitu Nah Ada nih jangan lupa Keintiman dan kenyamanan psikoseksual Ini juga penting banget ya Jadi kita mungkin di usia-usia Pernikahan yang 5 tahun 10 tahun gitu Kayaknya udah agak lupa nih Sama keintiman Kenyamanan gitu kan Gimana cara ngebangunnya Nah ini juga kita perlu jaga Jaganya caranya juga macam-macam nih Bisa pakai komunikasi dulu Bisa kita jaga situasi di rumah Supaya enak ya Jaga dengan kasih perhatian-perhatian gitu ya Nah nanti kita juga akan bisa bahas ke situ Plus kebersamaan dalam aktivitas spiritual Ini juga penting banget Jadi Kalau tadi ini Di pilar yang tadi Kita sebutnya values ya Atau nilai-nilai keluarga Kalau di sini Valusnya itu menyeluruh Jadi lebih ke ada spiritualnya Karena ternyata Kesamaan dalam Cara kita memandang Relasi dengan Tuhan ya Keseharian Ibadah yang perlu dilakukan apa Valus yang sama itu akan Mendorong keselarasan juga Suami dan istri Nah terus gimana nih Menghadapi suami yang katanya Pendiam ya Yang introvert gitu ya Yang Kalau diajak ngobrol gitu Kayaknya kok susah banget Di pancing-pancing Kitanya udah banyak cerita Pak suaminya Manggut-manggut aja gitu kan Aduh gemes ya rasanya Nah tapi kita perlu juga paham Introvert nih Jadi ada yang bilangnya Mungkin bahasa awamnya tuh Pemalu Ada yang bilang pendiam Ada yang bilang Ada yang sampai Oh ini kayaknya Kecemasan sosial gitu ya Gak suka nih Kalau kumpul sama orang-orang gitu Karena Kalau udah mulai ada situasi Yang agak rame Aja sedikit Kayaknya Melipir gitu ya Langsung mundur gitu Terus Kalau udah mulai Ditanya di depan Di depan umum tuh Gak lama nih Gak lama ya Bisa ngobrolnya Terus diem lagi gitu ya Atau orang lain akan Cenderung banyak mendekati Daripada dia yang Mulai duluan Ya jadi Itu beberapa Perilaku yang memang Muncul pada orang-orang Yang punya Tipe pribadi introvert Gitu Apa sih sebenarnya introvert itu Ya jadi Kalau di dalam Tipe kepribadian Intro itu kan Lebih ke dalam Kedalam diri gitu ya Extra itu Lebih keluar Jadi ibaratnya Kalau introvert itu Kita Atau seseorang itu Jadi mengukurnya Kedalam Dia lebih suka Memikirkan pikirannya Dia lebih nyaman Kalau dengan dirinya Gitu ya Fokus dengan Apa yang dia bayangkan Apa yang dia pikirkan Daripada dia Ketemu sama Orang yang Lebih banyak Kalau dia Meluangkan waktu nih Sama banyak orang Itu malah Energinya terkuras gitu Kira-kira Malah jadi cepat Kecapean ya Cepat lemes Cepat Cepat Lelah mental Gimana sih Kalau lelah mental itu Udah gak sanggup lagi nih Senyum Ibaratnya ya Kalau sendiri kan Gak usah mikirin ya Tapi kalau di depan orang kan Harus Senyum Harus Iya Iya Nah itu tuh Melelahkan gitu Buat orang-orang yang introvert Beda nih Kalau kita Misalnya nih ya Kalau ibu-ibu nih disini Ada yang Suka gitu Kumpul Sama saudara ya Ngobrol Sampai sore Nginep-nginepan Gitu ya Seru ya kan Nah tapi kalau buat Teman-teman yang introvert ya Atau suami-suami nih Yang introvert Aduh Kayaknya itu Melelahkan banget Jadi yang muncul tuh Males gitu ya Udah deh Yang penting-penting aja deh Kalau ketemu Gak usah deh Banyak-banyak orangnya Misalnya Jadi mereka lebih suka Menghabiskan waktu Hanya dengan Satu dua orang Daripada Orang yang lebih banyak Karena cepat Capek Nah ini contohnya Beberapa Ciri yang lain ya Dari orang-orang yang Tipenya introvert Satu Butuh ketenangan Dan konsentrasi Jadi kalau Memahami sesuatu tuh Dia Mikirnya ke dalam Gitu Kalau yang extrovert Misalnya nanya nih Ke temannya Gimana ya Kalau gini menurut kamu Gimana Kalau menurut kamu Gimana Kalau orang-orang introvert tuh Lebih reflektif Jadi mikir gitu Oh jangan-jangan tuh Begini Gimana ya Kalau ini Gimana Jadi ngobrol ya Atau berpikir Tapi sendiri Itu kerasa lebih puas Buat orang-orang introvert Mawas diri nih Mawas diri tuh kayak Menyadari gitu ya Oh ini aku lagi Kayaknya kurang enak nih Oh aku hari ini lagi pengen ini nih Aku lagi begini nih gitu ya Jadi menyadari kondisi diri Dalam situasi yang dia Kurang nyaman Dia jadi sangat mawas gitu Jadi kayak Mulai Gak nyaman Gitu ya Jadi Overthinking misalnya Aduh udah Apa Gelisah gitu ya Nah itu termasuk ke situ Terus Perlu waktu Untuk mengambil Keputusan Karena Tipe-tipe orang introvert ini Pertimbangannya tuh Jadi lebih banyak Karena dia kan tipenya reflektif Mikir gitu ya Aduh ini apa enggak ya Ini apa bukan ya Tapi kalau ini Tapi kalau ini gitu Karena semuanya kan dipikirnya Sendiri gitu ya Karena dia lebih suka Sendiri Jadi dia lebih butuh Waktu Dan dia lebih nyaman Kalau situasi yang sendiri Ya makanya Jangan Jangan Heran Heran atau kaget ya Kalau misalnya Suami-suami kita tuh Yang tipenya introvert itu Lebih suka Abis pulang kantor mungkin Setelah santai-santai gitu ya Makan dan seterusnya Duduk nih Nonton Gitu Atau misalnya dia Lihat-lihat di handphone Apa gitu ya Atau baca buku Gitu Nah itu memang Buat mereka lebih nyaman Tugas-tugas ya Atau kerja Yang berkelompok Yang ada Tim yang lebih banyak Orangnya juga Mungkin dia akan menghindari Termasuk sosialisasi Yang orang-orangnya banyak Gitu Jadi kalau di dalam keluarga Ini keluarga besar Kalau ada harisan Waduh Itu juga mungkin Jadi situasi yang Dicemaskan gitu Dari beberapa hari sebelumnya Aduh nanti ada harisan nih Aku mesti gimana Ada rencananya apa nih Aku mesti gini-gini-gini gitu ya Supaya dia Memikirkan Cara yang nyaman Buat Buat dirinya Pada saat kumpul Lebih banyak orang Lalu Lebih suka nulis Daripada bicara Lebih suka baca Daripada mungkin Ngobrol Ya Ke banyak orang Terus Lelah setelah ada di keramaian Memiliki sedikit pertemanan Tapi Kalau ada teman ini Dekat banget Tempel Jadi gak banyak nih Teman-temannya Mungkin gak terlalu suka Bersosialisasi yang rame Gitu ya Tapi Punya teman Satu dua Atau beberapa Empat lima Paling banyaknya itu Udah intens Gitu ya Buat dia Terus ya Kadang-kadang suka Melamun Memikirkan Ya Merenungkan sesuatu Duduk-duduk Sambil ngeteh mungkin Sambil membayangkan Merencanakan Merencanakan Ya Kira-kira gitu ya Yang Yang dia akan lakukan Gitu Dan yang terakhir sama nih Mundur ke dalam pikiran diri sendiri Untuk beristirahat Kebayang gak Mau istirahat aja Mesti ke dalam diri Gitu loh Jadi kalau Kalau mungkin kita Ada yang istirahatnya tuh Aduh pengen jalan-jalan Pengen keluar ya Pengen ketemu ini Pengen Vacation Gitu kali ya Aku mau main-main Ah Ke rumah tetangga Misalnya gitu Nah Kalau Orang-orang yang introvert itu Mau istirahatnya Kedalam diri Diem Sendiri Menikmati Ambil minuman yang enak Makanan yang dia suka Terus yaudah Dinikmati aja gitu Sendiri Kayaknya tenang gitu Rasanya Baru deh abis itu Kelelahannya Sedikit-sedikit berkurang Gitu Jadi Intense ya Maksudnya kerasa ya Kalau introvert tuh Kayaknya Sendiri banget gitu ya Tapi gak semua introvert Seperti itu Jadi Ada Semacam gradasinya gitu Ada yang introvertnya Bisa memilih Situasi gitu Bisa mengelola energinya Ada juga yang memang Sangat Introvert-introvertnya ya Jadi Memang lebih pendiam Lebih suka Menyendiri Dan seterusnya Ya Jadi kita bisa kebayangkan nih Kalau tipe suami kita Introvert dan Mungkin ya Lebih pendiam Gak banyak ngobrol gitu Gimana tuh pengaruhnya Kedalam interaksi kita Sedangkan kita tahu nih tadi Pilar-pilar pernikahan itu Ada Komunikasi Ada keterbukaan Terus ada Apalagi tadi tuh Aku nyontek dulu nih ya Ada rasa percaya Ya kan Saling menghormati gitu Terus ada values yang sama Ini semuanya butuh Kita diskusi gitu Sebenarnya Butuh saling timbal balik gitu Kan Kalau misalnya kita merasa kesulitan Untuk Datang gitu ya Untuk diskusi Untuk terbuka gitu Nah itu akan mungkin menjadi Masalah nih Atau hal-hal yang mungkin Kita bingung nih Gimana nih Cara menghadapinya Begitu ya Oke Kita mulai masuk ke Potensi masalah Ya Di sini ya Sobat badaknya Ada yang bapak-bapak gak ya Atau banyakan ibu-ibu ya Nanti kalau misalnya mau cerita Coba dari sisi ibu-ibu Gimana nih Ya potensi masalahnya Secara umum Masalah-masalah dan pernikahan itu Dikelompokkan dalam tiga nih Kelompok besar Pertama Ya yang paling banyak Sebenarnya yang tengah nih Hal-hal yang merubungan Dengan komunikasi Ya Jadi miskomunikasi Ya Salah paham Terus Gak paham cara komunikasi Yang baik Terus Jadi tersinggung Nah itu tuh sering banget nih Jadi masalah Bahkan komunikasi Dalam hal sehari-hari Misalnya nih Aku Kalau suami gitu ya Pulang tuh pengennya Ada teh panas Misalnya di meja gitu Tapi ternyata Istrinya gak tahu Bahwa itu yang dipengenin Karena tidak Dikomunikasikan Maka dianggaplah Si istri tidak Hormat sama suaminya Misalnya ya Sedangkan di dalam Keluarganya istri gak biasa Tuh kayak gitu Dan Di keluarganya suami Merasa bahwa Ya harus tahu sendiri Gak usah diomongin Gitu kan Waduh Jadi Kemana-mana tuh Masalahnya Hanya disebabkan oleh Komunikasi yang Gak terbuka tadi Kemudian yang kedua Hal-hal berhubungan Dengan uang Keputusan-keputusan Yang kita ambil Berkaitan sama uang Kan butuh diskusi ya Mau belanja nih Jatahnya berapa Anak sekolah Jatahnya berapa Bukunya udah rusak nih Mesti beli baru ya Dimana belinya Kan kadang-kadang itu Perlu dilapor gitu Supaya ada Keterbukaan lagi tadi Terus Kalau memang butuh nih Berapa nih yang ditambah Gimana cara ngomongnya gitu Supaya nanti Gak jadi salah paham lagi ya Balik lagi tuh Kekomunikasi Sama terkait sama uang Ya Yang terakhir Hal-hal yang berhubungan Dengan keintiman Keintiman itu ya Mungkin beda nih Cara pandangnya Kalau kita perempuan Mungkin yang rasa Keintiman itu Perhatian gitu ya Terus Kebiasaan-kebiasaan Terus Curhat Gitu tuh mungkin Sama kita digolongkan Sebagai Keintiman Tapi kalau buat Suami gitu Yang itu tuh Hal yang Umum lah Gak tergolong keintiman gitu Tapi yang namanya disebut intim Itu ya pas lagi berdua Terutama hubungan seksual Gitu ya Nah jadi Semuanya tuh akan Saling terpengaruh Saling berdinamika Kalau masalah kita Dalam komunikasi Udah terganggu Sering banget Berpengaruh ke Gimana nih Ngambil keputusan Terkait Keuangan Berpengaruh juga Karena kita udah Sebel-sebelan gitu Misalnya ya Aduh nih Gak diomongin Padahal ngeluarin uang Segini nih Dan seterusnya Jadi Dingin gitu ya Terus udah gitu Atau misalnya kita Sebagai terkait sama Yang introvert Udah dikasih tau Tapi terus Gak ada respon Eh taunya marah Pas keluarin uang Akhirnya Dalam komunikasi Atau interaksi Yang intim tadi tuh Jadinya gak Gak hangat gitu ya Jadinya Diem-dieman Misalnya gitu ya Nah jadi Berpengaruh tuh Kepada kepuasan Interaksi intim kita Gitu ya Jadi Kemana-mana gitu Pengaruhnya Apalagi Komunikasi tuh Hal-hal yang Terjadi nih Sehari-hari Nah contohnya nih Masalah yang berhubungan Dengan komunikasi Diantara pasangan ya Kaitannya kemana aja sih Kaitannya bisa ya Satu pastikan Diantara kita nih Suami dan istri Gitu ya Ada komunikasi pasangan Yang mungkin Tadi tuh Salah paham Terus Terus jadi tersinggung Terus Jadi dingin Relasinya Gitu ya Lalu pengaruhnya Kepengambilan Keputusan dalam keluarga Bisa jadi Malah karena nih Kayaknya gak ada Respon nih Diajak ngobrol juga Gak banyak reaksinya Gitu Ditanyain Gak jawab Ya udahlah Ambil aja keputusan sendiri Misalnya gitu Akhirnya lama-lama kan Ada polanya tuh Di dalam keluarga Keputusan sendiri Keputusan sendiri Berpengaruh deh Mulai Mulai kemana-mana Konfliknya Terus komunikasi Dengan anak Kalau kita terbuka Gitu ya Enak nih Ngobrolnya Pasti Sama anak Juga lebih enak Kalau Kebetulan nih Suami kita nih Tipenya introvert nih Di Makan gitu ya Makan Di meja makan Gitu kan Kadang-kadang pengennya Kita ngobrol gitu Nah Kalau Sambil ngobrol Tanya nih Anak-anak Gimana nih Di sekolah Tadi tugasnya Kalau online apa aja Susah gak sih Gitu Mama tadi habis belanja Ini loh ke pasar Si ibu ini ternyata Apa Udah lahiran nih Anaknya gitu ya Lucu banget Kapan kita kesana Dan seterusnya Nah Bapaknya nih Duduk di Bagian Apa Kursi Sambil makan Nyangut Nggak 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 Paling Cuman Nggak 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 Nah Nah Jadinya kan Komunikasi terjadi Lebih banyak Antara ibu Sama anak Nah Kita Mesti lihat juga nih Gimana ya Cara membangun Komunikasi Antara Ayah ya Kalau posisinya Introvert Dengan anak Nah Nah Ini juga perlu Disiasati Terus yang potensi Masalah berikutnya Acara kumpul Keluarga Kayak tadi ya Melipir Gitu ya Atau Cuman kuat Bertahan di 15 menit Pertama pertemuan Abis itu Ijinnya gini Nemenin anak Gitu ya Nemenin anak main Gitu kan Nah Udah abis itu Nggak balik-balik lagi Gitu ya Jadi itulah Potensi-potensi ya Problem ketika Suami kita Tipenya introvert Nah apa aja sih Yang perlu dilakukan Pertama kita perlu Pahamin nih Oh kalau suami aku Ini tipenya begitu Apa ya Sebenarnya yang Dia alamin Tanya aja Ke Pak Su Pak Su Pak Su Kalau kita ngajak Ngobrol ya Emang rasanya Apa sih Emangnya pusing ya Emang Kalau lagi begitu Kenapa Nggak suka Nanya Dengan kalimat Yang netral Jadi kalau netral tuh Pertanyaannya terbuka Emang yang Dirasakan apa Bingung Atau apa Nggak enak Atau nggak suka Sama pembicaraannya Gitu ya Daripada kita Nanyanya gini Kok kamu nggak Ngumpul sih Kan dicariin tuh Sama Budhe Dicariin sama ini Coba nanti gini Nah itu kan udah langsung Nggak enak tuh Pas ngobrol Jadi kita tanya dulu Pertama pahamin dulu nih Situasinya apa Biasanya Yang akan nyaman Buat orang-orang introvert Itu ya Untuk berkegiatan Untuk Apa Nyaman dengan situasinya Supaya menjadi Cikal bakal Komunikasi yang lebih nyaman Ya Nah ya Itu dibikin lah Di situasi di rumah Contohnya Yang enak nomor dua nih Buat situasi rumah Jadi nyaman Tenang Rapi Biasanya kalau tenang Kalau rapi Itu juga akan Banyak situasi Atau tempat-tempat Di rumah yang Buat pak suami kita tuh Lebih enak Jadi nggak rungsing Karena Kalau introvert Makin rungsing Makin ke dalam Makin ngumpet Ditanya Atau dikonfrontasi Diajak ngobrol Itu malah makin Minggir mungkin ya Kalau dia lagi nggak enak Jadi Kita cari tahu nih Dia nih sukanya Tenangnya kalau gimana Misalnya pulang Dari kantor ya Butuhnya apa Atau ada nggak perlu Situasi tempat yang Bisa menyendiri dulu Sebentar Gitu ya Terkait sama menyendiri dulu nih Nomor tiga Nggak harus kok Kita tuh sama-sama terus Gitu Walaupun di rumah ya Online Atau nggak Apa Bareng-bareng nih Kerja gitu ya Atau misalnya di rumah Ada yang jualan Dan seterusnya Nggak harus kita terus-terusan Atau ngobrol Atau berinteraksi Kayak kalau kita mungkin Biasanya Mengkomandoin Anak untuk sekolah Gitu Jangan lupa nih PR-nya ini Jangan lupa ininya Jangan lupa tugasnya Gitu Itu intens tuh Rasanya Kalau buat orang-orang yang introvert Jadi Mungkin bisa dicoba Kalau pas ngobrol sama anak tuh Pakai Jadwal Jadi nggak terlalu sering Omongan kita tuh Intonasinya Volume Suaranya di rumah tuh Sering keluar gitu Karena jadinya nih Buat yang introvert ini tuh Aduh berisik lah Ibaratnya gitu ya Nah gimana nih caranya Supaya Bisa komunikasinya juga Sama anak tuh lebih Turun gitu Supaya dapat kesempatan Buat me time Jadi diantara Waktu-waktu nih Siang-siang Sore-sore Atau malem-malem gitu Kasih waktu untuk Me time dulu Sebelum kita Ajak ngobrol Ajak ngomain Sama anak-anak Kemudian Nah nomor satu nih Kalau di rumah itu Cukup rame Misalnya tinggalnya bareng nih Sama keluarga ibu Atau sama siapa ya Adiknya Atau kakaknya Atau kakak kita ya Keluarga besar lah Jadi bukan hanya Keluarga inti Itu Pada saat kita Mau ajak nih Pak suami Untuk ikutan ngobrol ya Itu coba Situasinya Orang-orangnya Lebih sedikit Atau misalnya Kita mau ajak ikutan Yuk ada acara ini nih Gitu Pastinya kan kita Gak bisa mengontrol Semuanya ya Tapi kita bisa Misalnya Waktu pas kita Mau masuk nih Ke rumahnya Atau ke tempatnya Ada pengajian Atau apa Satu dua orang aja Yang kita Colek-colek ya Pas mau masuk Assalamualaikum Gimana nih kabarnya Satu dua orang aja Kalau kita heboh gitu ya Wah kenceng Nah nanti dia akan Melipir-melipir juga Jadi intinya tuh Juga nih Ngobrol Bertahap Dan berjeda Jadi kita mesti Kayak Satu-satu gitu Stepnya Lihat nih Kenyamanannya Dimana Orang-orangnya Siapa yang dia Cukup nyaman Ngobrolnya mungkin Durasinya sedikit-sedikit Dulu gitu ya Kasih kesempatan Untuk me time Siapin Kalau di rumah ya Ada tempat Apa nih Yang khusus Me time-nya Ayah Misalnya gitu Supaya Lebih nyaman Seperti itu Nah kita lanjut Next nih Hal-hal yang berhubungan Sama uang Biasanya Yang terkait sama uang Itu kan pengaturan Keuangan Gimpen berapa Dikeluarin berapa Bayar ini itu Berapa Gitu ya Ini kan Berjalan terus ya Kayak gak berhenti Gitu ya Jadi Kalau tipenya Suami itu Perlu Pengen tahu Atau kayak Perlu tahu nih Kondisinya gimana Berarti kita perlu Komunikasikan Balik lagi Tadi komunikasi Kalau introvert Mungkin lebih Suka Yang Tulis gitu ya Apalagi kalau Detil begini Apalagi kalau kita Misalnya gak punya Apa ya Ingatan yang jelas Gitu ya Terus kita cerita Mulai oh kemarin Kayaknya aku begini Begini nih Uangnya dipakai Untuk ini Wah itu semakin kusik Jadi Soal pengaturan keuangan Yang kedua Keputusan pengeluaran Misalnya Pengeluaran-pengeluaran besar Yang akan perlu dibahas Nanti kan Ini perlu apa enggak ya Siapa sih yang perlu Kenapa ini jadinya perlu Nah itu udah mulai tuh Sebetulnya hal-hal yang perlu Disampaikan Supaya jelas Supaya tenang nih Masing-masing Ya Tapi kadang-kadang kan Ya itu Jadi karena introvertnya Mungkin ngobrolnya Mungkin jadinya Gak ikutan loh Dalam pengambilan keputusan ya Jadinya Gak dua arah Terus yang terakhir nih Jumlah pemasukan Jumlah-jumlah pengeluaran Ini juga mungkin akan Berpengaruh Sama nih Terkait kita dengan Keluarga besar Atau dengan lingkungan Terdekat kita gitu ya Kadang-kadang kan Kita ada keperluan juga Seperti itu Nah ini bisa jadi nih Potensi-potensi masalah Sehingga Kita perlu Upaya nih Supaya Saat kita mengkomunikasikan tuh Sebisa mungkin Seminimal mungkin tuh Apa Kesalahpahamannya Kira-kira ya Itu sedikit Atau Setidak-tidaknya Diskusinya ada deh Yang penting-penting Bisa nyambung deh Gitu Jadi ya Yang bisa dilakukan adalah Pertama Kalau kita udah mulai Ada Apa ya Kebutuhan untuk Membicarakan ya Kita bilang dulu nih Ini ada yang mesti Diomongin ya Soalnya ada kebutuhan Ini nih Gitu Jadi Kapan nih Waktunya yang enak Kamu kosongnya kapan Terus Waktu pas kita udah Mau ngobrol ya Siapin deh tuh Situasinya supaya enak Supaya bisa Santai dulu Relax dulu gitu ya Tarik nafas dulu Abis pulang Terus baru deh Kita ajak ngobrol Ini ada kebutuhan Ini nih Kalimat-kalimatnya Yang sederhana Yang ringkas aja Gak banyak bunga-bunga Kalau kita banyak bunga Sama cerita-cerita yang lain Bisa pusing duluan Bisa Bisa Apa namanya Gak nangkep gitu Maksudnya apa Jadi kalau kita mau ngomongin Soal pengeluaran Ini ada kebutuhan nih Apa Kan mau naik kelas Si adik gitu ya Terus berarti ada Ada perlu beli ini Beli ini Soalnya buku yang kemarin Sudah Yang dari kakak Sudah tinggal segini Gitu Kira-kira kapan Kita bisa Langsung aja To the point ya Jadi gak Banyak bunga-bunganya Terus yang kedua Siapin data Dan informasi Supaya langsung ada Gitu disitu Misalnya datanya apa nih Datanya Contohnya Kalau urusannya masuk sekolah Sudah ada nih Langsung kertas yang berisi Pemberitahuan Atau pengumuman Untuk persiapan Masuk sekolah Nanti butuhnya A, B, C, D Gitu ya Karena Tipe berpikirnya Itu reflektif Kedalam diri Mungkin dia akan mengingat Oh dulu tuh kan begini Dulu tuh Yang perlu dibeli ini Kenapa sekarang Sampai belinya begini Gitu ya Mungkin kebanyakan Atau apa gitu ya Nanti kalimat yang keluar Kok segini Gitu Segitu aja tuh kalimatnya Apalagi nih Yang perlu ya Terus Kayaknya salah deh Misalnya gitu ya Jadi sedikit-sedikit juga tuh Kalimat Atau kata-katanya Jadi kita perlu Siapin data Sebaiknya ya Supaya Baik lagi tuh Lancar Dan jelas Terus yang ketiga Jelaskan secara runut Nah Hindari curcol Di tengah-tengah Lagi ngomongin soal Pengambilan keputusan Tiba-tiba Curcol gitu ya Iya nih kemarin Soalnya harga minyak goreng naik Aduh mama tuh pusing Soalnya ya Gara-gara minyak goreng naik Jadinya gak bisa ini Gak bisa ini Nah sekarang kita tuh Butuhnya ini nih Udah gitu gas juga Harganya naik Aduh Nah itu kan udah Banyak gitu Banyak ya Jadi Jadi pas suami tuh Jadi Waduh apa nih Apa nih gitu Jadi kita jelaskan secara runut ya Sekarang tuh butuhnya ini Kita perlunya ini Nah sekarang adanya ini 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 Jadi mau yang mana nih Langsung aja to the point Supaya yang keluar Langsung kalimat tanggapan Lalu kita bisa tanggapi Terus jadinya diskusi Gitu Siap-siap Jangan baper ya Kalau misalnya ditanggapin gitu Kadang-kadang langsung To the point juga nih Kalimatnya ya Karena kalau introvert itu juga Pemikir gitu Jadi kadang-kadang Pas gitu ya Reaksinya Oke Nah yang terkait Sama berhubungan intim Kita Kalau perempuan ya Biasanya mulanya Dengan feelings dulu nih Memahami perasaan Aduh gak romantis gitu ya Gak disayang-sayang Gimana sih Gitu kan Ini baru ulang tahun pernikahan Kok gitu-gitu aja gitu ya Dulu aja Romantis Apa sayang-sayangan Sekarang mana nih Nah langsung deh Baper tuh biasanya kan Terus udah gitu Ekspresinya Jadi Orang-orang introvert Karena ya Tadi balik lagi ya Fokusnya ke diri sendiri Mungkin Jadi gak terlalu ekspresif Saat tunjukin Kasih sayang Apalagi kalau udah menikah gini ya Kayaknya udah aja gitu ya Lewat ya Gak kepikiran sama sekali gitu Jadi Jangan-jangan Kita relasinya Ya Dingin dan Formal-formal aja gitu Pak, bu Pak, bu Misalnya ya Nah ini juga Kita Perlu lihat Gitu Kemudian Yang ketiga Nah hubungan seksual Ya Jadi ini juga perlu Dicek gitu Udah Cek-cek belum nih Udah saling tahu Belum nih Kira-kira sebenarnya Yang Yang oke itu Kayak gimana ya Terus Berapa bulan terakhir ya Misalnya ya Atau berapa Semakin kesini tuh Semakin gimana nih Pola-pola Relasi seksualnya Gitu Kalau lagi gak enak nih Lagi ada konflik Biasanya ya Antara Lebih jarang Kemudian Misu-misu Gitu ya Jadinya gak enak rasanya Atau malah Kita gak nyaman Gitu Dan seterusnya ya Dan seterusnya Biasanya nih Hubungan seksual ini Jadi problem yang Jadi imbas Kalau kita ada problem Di salah paham Di gak merasa Diperhatiin Atau misalnya Udah gak ada rasa percaya ya Dan lain-lain Itu endingnya bisa kesini Seperti itu ya Jadi Kita perlu Wanti-wanti tuh Nah Apa yang Perlu dilakukan Kebayang gak Misalnya nih Kalau sama Pasangan ya Sama suami nih Yang tipenya Introvert Ya Udah mana Apa ya Ya udah Udah mana Dengobrol aja Jarang Misalnya ya Gak terbuka Kita mau curhat Juga mungkin dia bingung Nanggepinnya gimana Gitu ya Dingin-dingin aja Datar-datar aja Gitu Karena tadinya Kurang ekspresif mungkin Kurang hangat Gitu ya Nah Itu akan Berpengaruh juga nih Kedalam relasi intim kita Jadi Mungkin rasanya Kayak dingin Terus Kayak tidak dimengerti Kayak tidak Diperhatikan Ya Jadi Bisa juga Jadi Semacam Kikuk Gitu Serba salah Ya Apa yang Apa ya sih Yang mesti Jadi kayak Suami kita nih Yang introvert ini Jadi bingung gitu Mau gimana Gitu ya Nah Jadi ini kita Yang Sudah ikut Webinar ini Ya Kebetulan yang ikutkan Webinar ini Karena judulnya kan Menghadapi suami Introvert ya Bukan menghadapi Istri extrovert Ya Jadi kita Coba nih Dalam keseharian kita Ya Tadi Mulai dari Situasi di rumah Ya Mulai dari kita Mulai komunikasi yang To the point Ya Tapi terus pendek-pendek Suasananya lebih tenang Dan seterusnya Supaya Lebih relax Gitu Pada saat suami Lebih relax Dia bisa lebih Memperhatikan Perhatian-perhatian Kecil nih Dari kita Baru deh Kita mulai masuk Ke yang lebih Lebih Apa ya Lebih Di dalam Relasi Berdua gitu Yang tidak Kelihatan sama Orang-orang lain Ya Relasi intim Kasih apresiasi Gitu ya Apresiasi kecil-kecil nih Misalnya apa Aduh Udah pulang Udah mandi Rapih banget Gitu kan Aduh wangi banget Gitu ya Kayaknya simpel banget Kayak lagi Memuji anak juga ya Aduh wangi banget sih Gitu ya Tapi percaya Tapi percaya enggak Dengan pujian-pujian Receh Kayak gitu tuh Ya Pelan-pelan nih Perasaan makin Lama Makin lembut Gitu Semakin Apa Semilir-semilir lah Kira-kira ya Terus apresiasi Kita biasakan aja Juga ya Jadi misalnya Makasih ya Udah kayak gini Gitu ya Udah Jadi tenang nih Aku udah Udah kita beliin Apa Perlengkapan sekolah Gitu ya Terus Abis ini kita mau ngapain nih Misalnya gitu Nada kita turunin sedikit Kalimat tetap pendek-pendek aja ya Nggak usah Panjang-panjang nih Walaupun kita lagi apresiasi Tetap pendek-pendek aja Tapi To the point Tapi Apresiasi Tapi pujian Terus jelas Manisnya jelas Gitu ya Terus Dengan begitu Kita pelan-pelan juga Dalam tanda kutip nih Mengajarkan Gimana cara Menunjukkan perhatian Gitu Kadang-kadang tuh butuh Tanda kutip ya Diajarin gitu Karena mungkin Mereka juga nggak tahu nih Mesti gimana Misalnya Aduh lagi pengen dipijit Taruh aja tangannya disini Gini nih Pijitnya gini caranya Gitu ya Nah cobain dong Gitu ya Misalnya pegel nih Pegel gitu Jadi Pelan-pelan ya Tapi Tapi kita Biasakan Jadi bukan nyuruh juga Gitu Bukan nyuruh juga ya Tapi kita ajak Kemudian yang kedua Rutinitas komunikasi Sebelum tidur Apa aja nih Rutinitasnya ya Misalnya Cerita-cerita Pilotok kali ya Bahasa kerennya ya Ngobrol Sebenarnya ini ajangnya curhat Gitu Nah kalau misalnya ya Suami kita nih Sibuk sendiri gitu Sibuk sendiri Buka handphone Kayaknya nih Nggak dengerin Nggak peduli gitu ya Kita cek aja Kamu bisa denger nggak Kalau so far oke Dia bisa denger Terusin aja ceritanya Ya jadi begini 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 Kalau misalnya Dia kelihatannya Nggak denger ya Kita boleh nih Sentuh lah sedikit Pegang gitu ya Aku lagi mau cerita nih Sebentar ya Terus rutinitas apa sih ya Sebelum tidur Misalnya Rapi-rapi nih Sebelum tidur ya Kasur dirapihin Dan seterusnya Jangan lupa tidurnya Ya seperti Setelah menikah Satu kamar Ini banyak juga nih Yang ibu-ibu Karena sudah punya anak Lebih sering tidur Sama anaknya Daripada sama Suaminya Coba yang anaknya Masih kecil Eh ternyata udah Umurnya 4 tahun Udah 5 tahun ya Udah 6 tahun Jangan-jangan Umur 10 tahun Masih tidur Bareng sama ibu Ibu masih di kamar Anak atau Ramean gitu ya Nah jadi Kalaupun misalnya Ramean Kita geser lah Tidurnya bareng Sebelahan sama Suami Gitu Terus Kasih perhatian Perhatian ini Kita sengajain Kita tunjukin Bahwa nih Aku lagi ngasih Perhatian loh Gitu ya Mau tehnya Pakai gula Atau mau pakai kopi Mau ini apa ini Gitu ya Enak gak Gitu ya Jadi sedikit-sedikit Gitu Nah sehingga Kalau ini semua Sudah berjalan Pelan-pelan Nanti akan Lebih mudah Untuk Apa Rutinitas Atau kebiasaan Relasi seksual Gitu Nah Kamu terkita gak bahas Gitu ya Oke Nah ini Yang oke juga nih Untuk kita tahu ya Ada namanya Bahasa kasih Gitu Jadi kita tuh Masing-masing punya Kebiasaan Dan caranya Masing-masing Ada yang suka Memang disentuh Ya Jadi sukanya tuh Dipeluk Atau misalnya Dilus Gitu ya Itu memang Bahasa kasihnya sentuhan Ada yang sukanya Pelayanan Jadi dia sukanya Dilayani Disiapin minum Disiapin makan Kalau mau berangkat Kerja Ya misalnya Ada lauknya Gitu ya Nah itu Dia Akan merasakan bahwa Dia disayang Gitu ya Atau dia Sebaliknya melakukan itu Kepada kita Ya misalnya Sakit nih Udah di cek nih Dokternya yang ini Coba kamu ke poskesmas Jam segini ada nih Gitu Nah itu Dicekin dan ditemenin Misalnya Ada juga yang Bahasa kasihnya hadiah Kasih nih Hadiah-hadiah Walaupun kecil Beliin gorengan Itu kan termasuk ya Hadiah Beliin lauk Gitu ya Nah itu hadiah Jadi Sesuai sama Bahasa yang Atau Hal yang dia pahami Yang dia rasakan Yang dia perlukan Ada yang bahasa Kasihnya perhatian Quality time Ngobrol bareng Atau Jalan-jalan Tapi bukan jalannya Tapi pengalamannya Gitu ya Senengnya Karena makan es krim Bareng Ya kayak gitu Ada juga yang Verbal Jadi kita puji Dengan kata-kata Kita bilang Wah ini Makasih ya udah begini Baik-baik banget Aku jadi inget nih Dulu waktu pas kita Masih pacaran Gitu ya Nah itu kata-kata Yang akan membawa Lagi Perasaan-perasaan Waktu pas lagi Mungkin sebelum menikah Atau pas awal-awal Oke Nah yang terakhir nih Kalau lagi kan Kalau tadi hubungannya intim nih ya Kalau di tempat yang Situasinya rame Ya ini secara umum nih Kalau tadi kita udah bahas Satu persatu ya Situasinya Sekarang secara umum gitu Kalau Ada situasi yang Perlu kesana Dan rame Gitu Kita diskusi aja dulu Di awal Nanti Mau kesana Kamu Rencananya gimana Kamu mau ngobrol sama si ini gak Dia udah nanya ini Dari kemarin Misalnya gitu Atau Kita justru bikin Rencana supaya Dia ada tempat Ada kesempatan Untuk kabur sebentar Sebelum kita ajak Masuk lagi ya Jadi Ntar titip ini ya Apa Anak-anak aku soalnya Mau ngobrol sama si ini Bentar nanti sorenya Kita gitu-gitu ya Jadi ada jeda waktunya Kemudian kita kasih Penjelasan Penjelasan Ya jadi nanti Acaranya Buka puasa bersama Akan ada si ini Si ini Si ini gitu ya Nanti aku Kayaknya bakalan gak bisa deh Bareng sama kamu terus Soalnya aku dapat tugas ini Ini Nah kayak gitu tuh Jelasin Supaya dia jadi Tau dan gak kabut Kemudian pas lagi Ada disana Hindari untuk Langsung ngajak Ngobrol Ngobrol suami Ke tempat yang rame Gitu Atau mengomentari ya Di depan Orang-orang Di depan tempat yang rame Sehingga kayaknya Ter Apa ya Terdesak gitu ya Terdesak ya Ya enggak Bener gak mas Misalnya gitu ya Tiba-tiba loh Kok tiba-tiba ditanyain Terus semua orang ngeliat Gitu kan Nah loh Jadi Mungkin kikuk juga tuh Abis itu ya Kemudian Hindari perubahan mendadak Ya Apa Rencana-rencana yang spontan Tadinya mau arisan aja Tiba-tiba abis itu Apa Mampir Ngobrol gitu Abis itu kemana Kemana Nah loh Jadi perubahan yang mendadak Itu bikin gak nyaman juga Kemudian info dulu Kalau ada Keluarga yang mau dateng Misalnya ya Jadi kita punya Cara untuk Memberi kesempatan nih Buat suami kita Untuk dia dapet Spacenya atau tempatnya sendiri Supaya dia bisa cukup tenang Misalnya Kalau Apa Lagi Ntar dulu nih Belum turun Atau belum keluar dulu nih Lagi siap-siap Lagi Abis Baru pulang Apa-apa gitu ya Supaya ada waktu lah Supaya bisa Lebih siap Oke Oke Nah itu aja Dari saya Jadi tadi lebih ke Dapet bayangan Kalau misalnya Orang-orang Atau suami Yang tipenya introvert Apa aja yang bisa dilakukan Problemnya di area mana aja Gitu ya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan bisa Dicoba Seperti itu Terima kasih Kak Dian Dazani Terima kasih Kak Dian Sama-sama Kak Dian Bermanfaat Hari ini Pagi Buat Apa sih namanya Pasangan-pasangan Suami Istri Dari tadi nih Mama Lihat-lihat Komentar Banyak banget Yang Sekalian curhat Nah itu dia Banyak banget Yang curhat Tadi ya Mak Tapi sebelum itu Kita Kita mau foto bareng dulu Yuk Oke Kita foto bareng dulu aja Yuk Ayo semuanya Sobat badak Di on cam dulu Karena kita akan Karena kita akan foto bareng nih Sama Kak Dian Dazani Sama Mama juga Sama Buna Vita juga Sama Sobat badak Semuanya juga ya Betul Oke Tahan ya 10 detik katanya Satu Dua Tiga Udah Oke Terima kasih Sobat badak Semuanya Dan Kak Dian Dazani juga Mama juga Oke Kalau gitu Disini dari kolom chat Tadi kita lihat ya Maya Banyak ya Sekalian curhat ya Maya Bunda-bundanya ya Tapi Mama rasa Sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan mereka Dari awal ini Itu tuh semuanya Udah termasuk ke pembahasan Dari Kakak Dian Dazani Gimana sih cara Menghadapi Suami yang memang Indravar Terus cara membangun rumah tangga Biar tetap harmonis Tidak kayak gimana Tadi itu Mama udah melihat Itu pasti nanti bakal Mau praktek-praktekin kali ya Sama si Bapak ya Biar kita Harmonis terus gitu Iya dong Oh si Bapaknya juga Gak ini ya Gak ada ya Harusnya ada si Bapaknya ya Biar dia Gak ada Tapi Tapi si Bapak mah lagi Si Bapak gak introvert sih Dia terlalu Oh iya-iya Dia super extrovert Kayaknya Mak Kalau si Bapak itu Nah ini sobat badak Semua jangan kemana-mana dulu nih Sesuatu yang tadi udah dibilang Di awal nih ya Sama Mama dan juga Benda Vita Dengan Kakak Dian Dazani juga ya Kalau kita bakalan bagi-bagi Alfa ataupun Gopel 50 ribu Untuk 3 orang Yeay Pasti udah pada nungguin nih Sobat badak semuanya nih Ya kan Oke Nah kita mau Membacakan pertanyaan dulu Atau pilih orangnya dulu nih Kira-kira Enaknya bagaimana nih Mau pertanyaan dulu Pertanyaan dulu aja kali ya Kalau kayak gitu ya Boleh Berarti nanti RASN-nya cepet-cepetan Kalau gitu yang pertama aja Buna Vita ya Boleh Oke mungkin pertanyaan pertama Dari Buna Vita dulu Abis itu dari Mama Mungkin nanti yang paling susah Dari Kakak Dian Dak nih Ya maksudnya Oke kalau gitu ya Oke Udah siap lah Buna Vita Silahkan Buna Vita Oke udah siap ya Semuanya ya Nanti aku hitung 321 ya Mak ya Baru pada resen ya Mak ya Oke Nanti aku ambil Benar-benar Nanti aku ambil yang resen pertama ya Mak ya Betul Oke kalau gitu Pertanyaannya adalah Apa tema webinar kita Pada malam hari ini Nih ya Udah pada siap belum nih Tunggu abah-abah aku 321 dulu Baru resen ya 322 Baru 322 Bukan 321 Sabar ya Sabar ya Dari ketawa Kak Evelyn turunin dulu Ya Turunin dulu Kak Evelyn Mana nih Kak Evelyn Oke 321 Nah baru Terima kasih Aras yang pertama Aras yang pertama siapa Kalau di mama coba mama lihat dulu ya Kalau di mama ini Aku gak bisa lihat Ada Kakak Diana Ada Kakak Diana Bunda Vita Yang sudah di jawab Yang sudah di jawab oleh Kakak Diana Betul Wih Selamat Kak Diana Mendapatkan saldo OVO Selamat Kak Diana Senilai 50 ribu rupiah Silahkan Silahkan Dan juga nomor OVO Apapun Gopainya ya Kak Diana Data-datanya ke Mimin ya Oh kirim ke saya Oh ke Operator 1 Klub Sobat Badak ya Operator 1 Oke Silahkan kirim nama Tambah handphone Dan juga alamat emailnya Ke Operator 1 Klub Sobat Badak ya Kak Diana ya Oke lanjut Sekarang ma Ini udah siap belum Ini sama pertanyaan mama Nia Mama mau membacakan dulu Pertanyaannya Tapi boleh dong Itu Pak Agus Diturunkan dulu Coba resennya Pak Agus Solong Ini banyak ya Disini tuh ada Bapak-bapak Atau enggak Tenang aja Disini dari yang Anak remaja Ibu-ibu Bapak-bapak Atau ada semua Disini ya Komplis semuanya Pokoknya disini Sama Badakma ya Oke Ini pertanyaan mama Ini Gak susah-susah banget Tapi gak gampang-gampang Gampang banget juga Nah tadi di awal banget Kak Diana itu Masih tau Enam pilar Pernikahan bahagia Dan sukses Coba disebutkan Beberapa Minimal 2 Padahal Korang balang Eh mama Belum itu loh Belum seru Resen loh Nah agak-gampang Agak susah juga Kan ya Sebutkan beberapa Pilar pernikahan Bahagia dan sukses Minimal 2 Ya Turunkan dulu Kak Evelyn Tunggu loh Kak Evelyn Tunggu Belum Oke Satu Dua Tiga Resen Oke Ada Bunda Dewi Permatasari Kalau di mama Kalau di Bunda Vita siapa? Ya Resen keberapa? Pertama Pertama Kalau di aku ada Kak Jen nih Jen Kalau di Bunda Vita ada Kakak Jen Oh berarti Kakak Jen ya Ah ya benar Benar-benar Di mama pun Madanya Kakak Jen Oke Kalau kayak gitu Boleh langsung Dijokok Kak Jen Ya Jawabannya itu Ada komunikasi Ada kejujuran Cinta kasih Kepercayaan Rasa hormat Sama kesetiaan Wah Yang disebutkan Banyak Nah Apakah jawabannya Betul Kita langsung Tanya Langsung Tanya aja Pada pakarnya Kak Jen Gimana Jawabannya Dari Kak Jen Apakah betul Betul Katanya Selamat Selamat ya Kak Jen Yang dapatkan Salah 50 ribu Silahkan Kirim data Datanya Silahkan Kirim data Datanya Nama Nomor Alamat Email Ke Operator Satu Klub Sobat Badak Oke Padahal Tadi Mama Minta Cuma Dua Minimal Tapi Berarti Benar Berarti Mereka Menyimak Pembahasan Pada Malam Hari Ini Bunda Vita Karena Emang Dibu Bagus Bagus Terutama Buat Selamat Mereka Di sini Yang memang Sudah Berumah Tangga Siapa Setelah Mendengar Webinare Dari Kak Kadi Anda Abis itu Langsung Harmonis Lagi Langsung Mesra Mesraan Lagi Sama Pak Su Tadi Kata Kak Danda Pak Su Pak Su Pak Su Pak Su Pak Su Pak Su Kalau Ini Kalau Nggak Salah Mama Dengar Dengar Itu Ibu Ibu Muda Sekarang Manggil Suaminya Pak Su Pak Su Pak Su Pak Su Mami Betul Sekali Mama Mau Nggak Manggil Baba Pak Su Enggak Udah Udah Baba Udah Paling Panggilan Tersayang Mama Udah Bapak Oke Kita Ketika Pertanyaan Ketiga Langsung Dari Kak Danda Mungkin Bisa Dismat Baik Baik Jangan Sampai Salah Ini Karena Pertanyaan Langsung Dari Kak Danda Boleh Sebutkan Dulu Kak Pertanyaannya Mau Doang Disebutin Tadi Yang Bisa Dilakukan Di Rumah Apa Aja Menghadapi Suami Yang Introvert Ayo Oke Tunggu Belum ada Hitungan dulu Kak Evelyn Sabar Sabar Coba Kak Danda Hitung Kak Danda Satu Dua Ini Kak Danda Mau Ambil Yang Resen Keberapa Yang Kesatu Yang Kedua Yang Ketiga Atau Yang Sekian Bisa Gitu Yang Satu Juga Sama Oke Baik Yuk Dihitung dulu Yuk Tiga Langsung Tiga Langsung Tiga Tiga Belum Satu Tadi Satu Dua Kan Aku Potong Dulu Nah Ini Kalau Di Aku Ada Ada Kak Lemon Kalau Di Mama Ada Siapa Sama Sama Di Mama Ada Kak Lemon Berarti Langsung Kita Tanya Kita Tanya Kak Lemon Jawab Silahkan Jawab Di Unmute Dulu Kak Lemon Ngobrol Dengan Jumlah Orang Yang Lebih Sedikit Nomor Dua Buat Situasi Rumah Yang Nyaman Tenang Rapi Ketiga Tidak Harus Selalu Bersama Keempat Ngobrol Bertahap Dan Berjeda Oke Ada Ada Tidak Jawabannya Pak Lemon Mantap Ini Kak Lemon Kalau Masih Remaja Kalau Mama Lihat Tapi Dia tetap Lampan Mungkin Bagus Bagus Jadi Pengetahuan Jadi Buat Anak Anak Jadi Ngerti Nanti Gimana Cara Menghadapi Pasangan Yang Introvert Siapa Tau Nanti Istrinya Dia Nanti Ternyata Introvert Dia Jadi Belajar Oh Cara Menghadapi Orang Introvert Seperti Ini Jadi Dia Tau Belajar Gitu Kan Bener Siapa Tau Nanti Juga Dia Kalau Misalkan Orang Tuan Yang Ngedenger In Gitu Kan Jadi Anak Ngasih Tahu Orang Tua Nih Biar Harmonis Lagi Gitu Mungkin Ya Nah Bener Misalkan Bapaknya Sibuk Gitu Kan Apa Baca Baca Atau Main Game Gitu Kan Ibunya IG An Gitu Kan Anak Ngan Ngingeti Ya Kan Abis Nonton Ini Webinar Ini Dia Langsung Ingeti Ayah Udah Udah Gak Usah Sibuk Handphone Lagi Gak Quality Time Gitu Kan Langsung Katanya Bener Bapak Misalkan Kita Tadi Si babak Bapak Mama Surah Ikut Aja Iya Besok Besok Ajak Lama Kalau Ada Webinar Lagi Mak Bener Ini Nanti Kita Tanya Kadi Anda Ada Laginya Kapan Sama Kadi Anda Ini Biar Kita Jadi Keluarga Harmonis Gitu Ditunggu Undangannya Kali Ya Kadi Anda Maksudnya Kita Terbantung Undangannya Ma Kasih Undangan Oke Kalau Gitu Ya Kadi Anda Ya Amin Ma Ini Karena Waktu Sudah Terbatas Sudah 25 8 Kita Karena 21 Sudah Closing Kira-kira Kalau Dari Kak Dian Danyani Apakah Ada Stagmen Penutup Buat Sobat Badak Semuanya Yang ada Di Sini Semua Aduh Penutupnya Apa Penutupnya Walaupun Apa Tampaknya Sulit Digapai Aduh Kayaknya Introvert Gitu Tapi Pelahan Tapi Pasti Selama Kita Menjalani Nanti Akan Bisa Berubah Gitu Bisa Nambung Komunikasi Siap Ya Tuh Mudah Semuanya Pasti Ada Prosesnya Kadian Perlahan Perlahan Mungkin Tidak Seinstan Masak Instant Kenapa Instant Dibawa-bawa Oke Kalau Dari Mama Sendiri Bener Kalau Dari Mama Sendiri Gimana Apakah Ada Kata-kata Penutupnya Buat Sobat Badak Semua Yang Ada Di Sini Apa Ya Buat Para Sobat Badak Semua Yang Di Sini Ya Ingat Ya Itu Tadi Mama Ada Lihat Ada Yang Ngomong Katanya Kalau Introvert Terlebih Memahami Karena Pasangan Seidup Sematinya Kalian Insya Allah Jadi Jangan Berantem Dikit Nanti Pisah Ranjang Pisah Rumah Malah Dari Cerai Kan Gak Baik Juga Kayak Gitu Pesan Dari Mama Ya Kalau Dari Aku Pribadi Sabar Sabar Sesuatu Semuanya Itu Bisa Dibicarakan Dengan Baik Baik Dengan Dibicarakan Dengan Baik Baik Dan Kesabaran Yang Gak Arus Emosi Gitu Kan Ya Oke Karena Sudah Pukul 21 Berarti Kita Sudahi Dulu Webinar Hari Ini Terima Kasih Kak Dian Dan Zani Terima Kasih Mama Terima Kasih Semuanya Semuanya Semoga Selalu Dalam Keadaan Sehat Alviat Semuanya Amin Amin Dada Kalau Gitu Selamat Malam Assalamualaikum Selamat Malam Semuanya Terima Kasih Semuanya Dada 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 Dada